Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Samila Formosa pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia berita duka kembali datang dari pelawan devisa kita yaitu seorang TKW tawan asal Indra Mayu berumur 40 tahun beliau ditemukan meninggal dunia di kontrakannya dalam keadaan tangan terikat berikut kronologinya berita ini pertama kali diunggah oleh salah satu akun Tiktok Lilian yaitu seorang wanita Indonesia atau PMI berumur 40 tahun asal Indra Mayu ditemukan meninggal dunia di sebuah kontrakan tempatnya di Siluo Yunlin wanita yang diketahui sebagai pekerja migran asal Indonesia yang bersatus kaburan itu ditemukan dalam keadaan janggal yaitu tangan terikat atau sedekat di depan awalnya polisi dan warga sekitar mengira bahwa mbaknya meninggal karena perundungan atau dianiaya begitu namun setelah ditelusuri tangan diikat di depan adalah tata cara orang Indonesia atau muslim untuk orang yang meninggal jadi posisinya itu orang bagi orang muslim kalau meninggal itu kan tangannya harus disedekat ke depan gitu guys kemudian polisi melakukan investigasi atau penyelidikan untuk mencari penyebab meninggalnya mbak tersebut kemudian setelah diselidiki mbaknya meninggal itu ternyata karena sakit sedangkan dalam kontrakan tersebut semua adalah pekerja migran asal Indonesia yang bersatus swasta atau kaburan karena mereka takut dan khawatir ikut ditangkap oleh polisi akhirnya temannya berinisiatif untuk menelpon polisi dan setelah menelpon polisi mereka semua melarikan diri guys dan setelah polisi datang polisi menemukan jenazah mbaknya ini sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dalam keadaan tangan diikat ke depan atau sedekat begitu guys ada pun tadi temannya ada ikut yang berkomentar dalam video tersebut jadi beliau menceritakan kronologi meninggalnya si mbaknya ini guys jadi awalnya si mbaknya ini itu sebetulnya sudah sakit agak parah gitu kan terus kemudian dibawa ke klinik dan katanya beliau ini kena sakit nafas gitu ya sakit nafas kemudian pihak klinik menyarankan si mbaknya untuk pergi ke rumah sakit karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan begitu namun karena beliau bersatus kaburan begitu pun dengan teman-teman yang lain sehingga si mbaknya memilih untuk berobat di rumah saja dengan obat seadanya begitu guys dan menurut penunturan dari temannya selama 10 hari sebetulnya mbaknya ini kelihatan baik-baik saja gitu ya dan selalu meminta air es marjan katanya begitu dan teman-temannya juga berusaha untuk meneruti apapun yang diminta si mbaknya guys namun karena penyakitnya sudah kronis dan seharusnya itu memang harus dibawa ke rumah sakit untuk berobat karena disana yang pasti nanti akan ditangani lebih lanjut begitu guys ya mau bagaimana lagi karena keadanya itu memang tidak memungkinkan dan mereka juga semua bingung kalau misalkan temannya yang mengantar yang pasti nanti juga akan dimintai cempau kart kalau memang tidak punya pasti mereka juga akan ketangkap begitu guys ya kita doakan buat almarhumah semoga saja khususullah khatima diabuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya dan semoga saja proses kebulangan jenazahnya nanti bisa berjalan dengan lancar amin amin ya rabbal amin kita juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan semoga saja diberikan ketabahan dan keikhlasan ini juga perhatian jadikan pelajaran buat teman-teman yang sedang maiz riski di luar negeri kalau misalkan merasakan sakit jangan menunggu sampai parah dulu baru berobat karena apalagi yang bersatu swasta untuk bisa berobat ke rumah sakit itu memang butuh pertimbangan yang luar biasa sebetulnya kalau misalkan mau menelpon bawa cikrek juga pastinya bawa cikrek bisa membantu khusus teman-teman yang butuh bantuan atau pertolongan yang sedang sakit untuk berobat ke rumah sakit tapi mungkin si mbaknya mungkin gak memerebatkan orang lain begitu pokoknya doa yang terbaik buat almarhumah terima kasih mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan saya doakan buat teman-teman dimanapun berada khususnya para TK atau TKM sedang mengaisi riski di luar negeri semoga saja selalu dalam lindungan Allah dan semoga saja diberikan kesehatan panjang umur riski yang berkat dan semoga saja bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga sekiranya yang itu yang bisa disampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati